Jemaah yang berada di Majelis Ta'lim pada sore hari ini Selanjutnya terkait Syahani Jaber Beliau Alhamdulillah sudah WNI atau warga negara Indonesia Sejak tahun 2011 waktu di pemerintahnya Susila Babang Gilayana Dan Alhamdulillah beliau sudah bisa bahasa Indonesia Dan sampai sekarang beliau ini memiliki 12 bersaudah Syahat Alhamdulillah Sakit Biarpun sakit tetap Alhamdulillah Kaya Alhamdulillah Miskin Alhamdulillah Selanjutnya 6 kali itu minimal Kalau ditambahkan sama zikir pagi dan zikir petang berarti 7 kali 7 pagi sama 1 malam atau sore berarti 8 kali sehari Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang membaca ayat Al-Kursi setiap habis salat fardu Tidak ada sesuatu yang menhalalinya masuk surga kecuali menunggu mati Berarti ayat Al-Kursi jaminan membawa kita masuk surga Allah SWT Dan ketika kita mau tidur Barang siapa yang membaca ayat Al-Kursi ketika mau tidur akan dirindungi oleh Allah dari godaan syaitan Falayaklamahu syaitan Tidak akan mampu syaitan mendekati Termasuk mimpi buruk Apalagi kalau bisa tidur dalam keadaan wudhu Kemudian yang ketiga Jangan terlepas dan lewat satu hari Minimal kita bersalawat kepada Rasulullah SAW Minimal sepuluh kali Bagi sayyiduna boleh tidak Bagi sayyiduna boleh Salawat yang panjang boleh Salawat yang pendek boleh Mana yang kita bisa boleh Sebaik-baik salawat terbaik Tersempurna Yang langsung disetujui oleh Allah Adalah salawat Ibrahimiyah Apa itu salawat Ibrahimiyah Yang kita baca di dalam tahiyah Karena ada Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ala Muhammadin Kama salli ta'ala Ibrahimu wa ala Ibrahimu Inna ka hamidun majid Itu namanya salawat kan Itulah salawat yang nombor satu Tidak ada yang lebih baik daripada itu Yang lain-lain boleh bukan tidak boleh Tapi inilah yang terbaik Kenapa? Karena ini langsung disetujui oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ketika sahabat turun ni'ayat Inna Allah wa malaikatamu salluna ala nabi Ya ayyuhan ladhina amanu sallu alihi wa sallimu taslima Sahabat datang kepada Rasul Ya Rasulullah Kami bisa salam kepadamu Assalamu alaika ayyuhan ladhi wa rahmatullahi wa barakatuh Mohon maaf ya Rasulullah Bagaimana cara kami bersalawat kepadamu Rasulullah Rasulullah Turun ya wahyu Malaika Jibril Katakan wahyu Muhammad Kul Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Ali Muhammad Baru Rasulullah jirkan salawat yang kita baca Tidak dalam tahiyyat kita Kira-kira boleh gak Dalam salat kita Fardul mokul salah sunnah Kita ganti habis tahiyyat Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu an la muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli salatan kamilatan Wa sallim salaman taaman Kira-kira boleh gak Tidak boleh Walaupun itu salawat Kenapa Karena tidak ada contohnya dari siapa Dari Rasulullah ya Rasulullah ya Rasulullah Tidak boleh diganti Walaupun itu salawat Salawat di luar salat Boleh bebas Tapi kalau dalam salat Tidak ada kebebasan Satu-satunya yang diizinkan kita pakai Salawat Ibrahimiyah Kenapa disebut salawat Ibrahimiyah Karena disitu ada nama Nabi Ibrahim Dan keluarga Nabi Ibrahim Oleh karena itu Jangan di luar satu hari Minimal salawat kepada Rasul Sepuluh kali Itu hari-hari Biasa Tapi kalau malam Jum'at dan hari Jum'at Sebanyak-banyaknya berseruat kepada Rasulullah Berarti Berarti Yang pertama Tidak Sehari-hari Di antaranya Sampai Anas Sampai Anas Bersifat amanah Jadilah orang yang amanah Kalau orang dalam Al-Quran Menjadi orang munafiq Jauhi dari sifat orang munafiq Itu namanya Membawa akhlakul Al-Quran Apa lagi Hafalan Bapak Ibu Hafal Walaupun sedikit Gunakan hafalannya Dalam salat-salat muh Wajib maupun salat sunnah Jangan sunnah kemuliyah Ba'idiyah Yang dibaca Habis Al-Fatiha Ulhu ulhu Rakaat pertama Al-Fatiha Ulhu Rakaat kedua Ulhu lagi Kukulhu saja Iman Allah Tidak hafal Saya kukulhu Mohon maaf Saya hafal ayat al-kursi Baca ayat al-kursi Walaupun satu ayat Boleh Karena sudah dicontohkan Rasulullah Salat surat Saat baca Al-Fatiha Dan cuma baca satu ayat Kemudian kukul Jadi mampu satu ayat boleh Mampu satu surah pendek boleh Sesuai kemampu Jadi salat Dalam salat kita termasuk Sunnah 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 Apapun bapak ibu Hafal Baca Mohon maaf Ustaz Saya baru hafal 5 ayat surah Yasin Baca salat Sunnah Ba'idiyah Di ayat surah Yasin Rakaat kedua Ulangi lagi Di ayat surah Yasin Kenapa Untuk memuatkan Hafalan ini Jangan Beri perhatian kepada Al-Quran Kalau bapak ibu merasa dirinya gagal Menjadi ahli Al-Quran Atau Penhafal Al-Quran Jangan gagal Jadikan anakmu menjadi penhafal Al-Quran Kalau itu pun tidak berhasil Jadikan hartamu menjadi saksi baik Sadakahmu menjadi saksi baik Anda berkata Ya Allah Mohon maaf Saya belum bisa hafiz Al-Quran Anakku belum bisa hafiz Al-Quran Ya Allah Mohon terima sadakahku menjadi saksi baik untuk Al-Quran Buru beram-buru beram Al-Quran Supaya nanti dihati kiamat Allah panggil kita Mana orang-orang yang menolong Al-Quran di dunia Akan digabungkan oleh Allah menjadi ahli Al-Quran Dan mendapat syafaatnya Al-Quran Siapa yang tidak berhasil Siapa yang tidak berhasil